selamat menikmati pada saat sholat dan ada satu atau beberapa huruf yang tidak tepat hukum bacaan atau tajwidnya Ustaz apakah makmum juga harus membenarkannya apa yang harus dilakukan makmum saat mendengar dan mengetahunya Ustaz syukran jazakullah khair kita perlu lihat apakah kesalahannya masuk ke dalam kategori lahnul jali ataukah tidak kesalahan yang sangat fatal ataukah tidak karena kesalahan bacaan dalam sholat atau dalam membaca Al-Quran dikategorikan oleh para ulama dengan dua bagian atau dua macam yang pertama dikatakan dengan lahnul khafi yaitu kesalahan yang tersembunyi yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang memang telah belajar ilmu tajwid dengan baik seperti misalnya ketika imam tidak konsisten ketika membaca misalnya madjaiz terkadang dia membacanya dua harokat terkadang empat harokat misalnya ketidak konsistenan ini adalah sesuatu yang dikategorikan oleh para ulama misalnya dengan lahnul khafi dan itu bisa ditolelir ya lahnul khafi ini bisa ditolelir tetapi apabila kesalahan yang terjadi itu adalah sudah masuk ke dalam kategori lahnul jali atau kesalahan yang sangat fatal yang dapat merubah makna maka saat itu makmum harus melakukan koreksi wallahu ta'ala alam selamat menikmati